Intro Suatu hari, sekolah Ica dan Siti akan mengadakan perkemahan Dan tepatnya hari ini mereka berangkat untuk ke sekolah Siti pun berdekat pak Ica, ayo let's go kita berangkat Apakah kamu sudah siap? Ya, saya sudah siap Akhirnya mereka pun berangkat ke sekolah karena takut terlambat Ica, kamu mau makan banyak kan? Tentu saja Dan mereka pun akhirnya berangkat ke sekolah Setelah disampai di sekolah Ica kaget, kenapa Siti bawa kamera? Siti pun tertawa terbahak-bahak Hahaha, aku tuh bawa kamera ingin membuat vlog hantu Konon katanya di sekolah kita tuh berhantu, Cah Ica pun kaget Hah, gak salah tuh Kita kan... Lihatnya berkema, bukan uji nyali Hahaha, tertawa Siti Siti pun berkata Eh... Ica, ini kan mumpung-mumpung Kita akan bikin vlog Kita akan jadi youtuber Akhirnya Ica dan Siti pun nyampai Dan mereka pun bergegas membuat kema Karena mereka sudah melihat orang-orang sudah pada kumpul Setelah mendirikan kema Mereka pun bercanda tawa Mereka pun tertawa Dan akhirnya malam pun tiba Semua para murid berkumpul di lapangan Dan guru pun berkata Kalian selamat datang di perkemaan ini Selamat datang untuk kalian semua Tapi ada syaratnya Ketika kalian perkema di sini Kalian harus mematuhi syarat-syarat di sekolah ini Karena perkemaan ini adalah tambahan nilai kalian untuk lulus Nah, syarat-syaratnya adalah Satu Kalian tidak boleh melanggar aturan Seperti keluar dari sekolah malam hari Menjuri Dan melakukan hal kriminal lainnya Kedua Ketika kalian ingin ke toilet Atau gerung lainnya Kalian harus minta izin Dan tidak boleh sendirian Kalian sudah temannya Ketiga Jangan membuat gaduh saat di waktu jam istirahat Apalagi jam 12 malam hingga subuh Jam 10 kita akan mengandalkan api ungu Setelah itu kalian istirahat Nah, makan malamnya jam 7 Kalian boleh kekematan Makan malam Sekian dari Pak Guru Selamat beraktifitas Dan jangan lupa berdoa Agar kalian selamat Oh iya, bapak lupa Bapak ingat tangkap anda kalian Kalian jangan berani-beraninya Bikin konten vlog horor Atau ujinya di sekolah Ingat, itu bahaya Untuk nyawa kalian Kalian gak berseperti itu Bapak camkan ya Tuh kan, Sip Kata Pak Guru aja Kita jangan bikin konten horor Itu akan membahayakan nyawa kita Udah lah, kita camping biasa aja Tenang, Cah Kamu gak usah khawatir Pak Guru cuma nakut-takutin kita Agar kita selalu ada di tempat percampingan Kamu ini penakut Jangan begitu deh Tenang, cuma aku aja Kok aku akan mengakan bawa-bawa kamu Siti pun gak percaya Apa dengan omohan Pak Guru Dia tetap ke-ke Ingin melakukan vlog hantu Pak Guru pun berkata Bahwa kalian makan malamnya Dibawa jam tujuh Jam tujuh malam Di atas jam tujuh malam Mereka dilarang ke kantin Itu yang membuat Siti penasaran Kenapa kita dilarang ke kantin Hmm Itu membuat Siti setelah makan Akan membuat vlog hantu Ica dan Siti pun akhirnya ke kantin Untuk makan malam bersama teman-temannya Ica pun tetap menasihati Siti 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 kamu gak boleh membuat vlog hantu Tapi Siti pun ke-ke ingin membuat vlog hantu Dan berencana ingin membuat vlog hantu sendirian Ica dan Siti pun akhirnya makan malam Dia membawa makanan yang sangat banyak Karena dia merasa setelah jam tujuh malam Dia tidak boleh ke kantin untuk makan Akhirnya dia memborong semua makanan di kantin Dan memakannya dengan lahap Hmm Enaknya ya ampun Kenyang banget nih Enak banget ya makanan kantinnya Setelah kekenyangan Ica dan Siti pun bergegas ke kemah Dan mereka pun tidur Namun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Namun Siti pun merencanakan ingin membuat vlog hantu Ica pun memarahi dia Jangan membuat vlog hantu Di malam hari Ingat kata pak guru Karena akan membahayakan nyawa kita Siti pun tertawa terbahak-bahak Karena tidak percaya dengan omongan pak guru Dan menyuruh Ica untuk tidur Tenang Aku aja yang akan melakukannya Kamu gak usah takut Siti pun menghiraukan ucapan Ica dan pak guru Siti beraksi melakukan vlog hantu Ia pun datang ke sekolah Masuk ya guys Nah ketika dia masuk Keluangan sekolah pun ramai Karena memang belum jam 12 malam Siti pun menyimpan kamera di depan kamar mandi Iya kamar mandi ini emang sangatlah horror Karena banyak sekali kejadian mistis di tempat ini Jam 12 malam Ica pun terbangun dari tempat di dunia Ia ingin pipis Namun dia bingung Dia pergi ke toilet sama siapa Karena suasana sekolah nampak sepik Dia berharap minta tolong kepada Siti Namun Siti telah tidur terlelap Dia pun memanggil Siti Siti, Siti bangun Siti bangun Nampaknya Siti masih terlelap Dia tidak bangun Pada akhirnya Ica pun ke toilet sendirian Ica pun merasa takut Karena di lorong sekolah merasa sepi dan gelap Ica pun memberanikan diri Ica pun bertemu seorang laki-laki Dan membuat dia lega Akhirnya masih ada orangnya jam 12 malam Ica pun langsung masuk ke toilet Tetapi Tiba-tiba Tiba-tiba Ica kaget Tidak lama kemudian Ternyata penunggu toilet pun keluar Ica pun ditemukan di kebun sekolah Oleh Pak Guru dalam keadaan tragis Jangan lupa like dan subscribe Itulah akhir cerita Karena takut Ica pun ditakutin hantu Ica pun ditakutin hantu Ica pun ditakutin hantu Ica pun ditakutin hantu